Intro Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi dengan saya Khairul Luta di channel Ayo Les Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang penilaian akhir tahun Untuk tahun pelajaran 2022 ke atas Jadi adik-adik jangan khawatir Soal ini sudah disesuaikan dengan kurikulum yang terbaru Dan dari Bank Soal Nasional Jadi keakuratannya bisa sangat akurat 99% Dan untuk menantang pelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Yaitu pendidikan keluarga negaraan ataupun PKN Untuk satuan pendidikan SMP Negeri, Swasta, maupun MTS Bisa memakai soal ini Kelas 7 semester genap Baiklah bagi adik-adik yang belum klik like Dan juga subscribe silahkan dilakukan terlebih dahulu Supaya tidak ketinggalan materi dari kakak di kemudian hari Baiklah adik-adik mari kita langsung mulai pembahasan pada soal kali ini Soal nomor 1 Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa yang satu dengan lainnya adalah A. Nama suku bangsa B. Jenis suku bangsa C. Sejarah suku bangsa Ataupun D. Bahasa daerah Oke sebentar Ya itu apa adik-adik Nama suku bangsa tidak Jenis suku bangsa tidak Sejarah suku bangsa tidak Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Bahasa daerah Kita lanjut ke soal nomor 2 Suku daya merupakan suku bangsa Indonesia di pulau A. Kalimantan B. Bali C. Karimun Ataupun D. Bahayan Ya kita tahu secara pasti dan jelas Bahwasannya suku daya itu berasal dari Kalimantan Kita lanjut ke soal nomor 3 Semboyan Bineka Tunggal Ika Dapat kita jadikan pada Dapat kita jumpa pada lambang negara Indonesia Yaitu titik-titik A. UUD 1945 B. Garuda Pancasila C. Pancasila Ataupun D. Perisai Ya kita tahu bahwasannya Semboyan Bineka Tunggal Ika itu berada Ataupun kita jumpai pada pita Yang digenggam oleh Garuda Pancasila Oke kita lanjut ke soal nomor 4 Suku bangsa berikut berada di pulau Jawa Kecuali titik-titik A. Sunda dan Jawa Ya ini di Jawa Oke berarti bukan ini jawabannya Sasak dan Bugis Ya ini adalah suku yang Mana bukan berasal dari Jawa Ataupun tidak berada di Jawa Sunda ini Jawa Oseeng dan Sameng itu juga Jawa Badui juga Jawa Oke berarti jawabannya yang tempat adalah yang B Kita lanjut ke soal nomor 5 Suku bangsa berikut yang berasal dari pulau Sumatera adalah A. Batak dan Bugis B. Bugis dan Minangkabau Bugisnya ini bukan Badui dan Sasak Oke bukan Yang ketiga yang do Yang terakhir Batak dan Minangkabau Ya jawabannya adalah yang do Batak dan Minangkabau ini tidak berasal dari Sumatera Kita lanjut ke soal nomor 6 Berikut faktor-faktor penyebab keberagaman Suku, agama, ras Dan antar golongan kecuali A. Pulau-pulaunya terpisah Ya ini salah satu penyebabnya Wilayah terletak di antara dua benua Oke Asia dan Asriel Sehingga terlalu banyak keberagaman yang terjadi C. Masuknya agama-agama besar di Indonesia D. Beranyaknya kerajaan-kerajaan tua yang pernah berjaya Yang paling tepat Yang menyebabkan faktor keberagaman Kecuali yaitu yang do Banyaknya kerajaan-kerajaan tua Yang pernah berjaya Ini bukan merupakan faktor keberagaman Suku, agama, ras dan juga antar golongan Oke kita lanjut ke soal selanjutnya Soal nomor 7 Suku-suku bangsa di Indonesia Biasanya memiliki wajah Wadah organisasi Yang berdasarkan kesukuan Adalah munculnya sikap A. Hidonisme B. Ethnocentris C. Materialisme Ataupun D. Nasionalisme Ya jiwa kesukuan Ataupun rasa kesukuan yang sangat tinggi Yaitu adalah ethnocentris Jawabannya adalah yang B Soal nomor 8 Keberagaman dalam masyarakat menjadi tantangan Karena tumbuhnya Perasaan ke daerah dan kesukuan yang berlebihan Dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia Oke Rasa kesukuan itu memang baik Tetapi kalau berlebihan itu akan mengancam Keutuhan NKRI Oleh karena itu Upaya peningkatan kerukunan Antarsuku, pemeluk agama, dan kelompok-kelompok sosial lainnya Dapat dilakukan melalui dialog dan kerjasama dengan prinsip A. Kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menggurmati Oke jawabannya adalah yang A B. Kurang tepat Sebenarnya hampir mirip ya Hampir benar semua Kemandirian ini bukan Kepercayaan kedamaian ini bukan Oke jadi yang paling tepat dari kesemua opsi itu adalah yang A Nah memang soal PKN itu yang agak susah seperti ini Jadi hampir semua jawabannya itu terlihat benar Tetapi mari kita cek secara teliti Mungkin ada satu ataupun dua kata yang tidak sesuai Contohnya yang D ini kepercayaan tidak Kemandirian ini tidak Keadilan mufakat ini juga tidak Jadi yang paling tepat adalah yang A Kita lanjut ke soal nomor 9 Pada hari Kartini seluruh siswa kelas 7 Akan menggunakan pakaian adat tradisional dari Betawi Yang khas dengan kebayak dan selendang kepala Berdasarkan dengan putri Berbeda dengan putri Husna menggunakan pakaian adat dari Makassar Yaitu baju bodo lengkap Dengan perhiasannya Pakaian adat yang dipakai oleh siswa kelas 7 Merupakan bagian A. Ras B. Agama C. Suku bangsa Ataupun D. Multikulturalisme Kira-kira apa jawabannya diketik? Ya yaitu yang D. Multikultur Ada beberapa keragaman dari kultur Ataupun budaya Kita lanjut ke soal nomor 10 Sikap menghargai keberagaman agama dapat dilakukan dengan cara A. Mengikuti ibadah agama lain Tentunya tidak B. Pura-pura tidak tahu Tentunya tidak C. Menjaga ketenangan suasana saat Umat agama lain beribadah Oke Jawabannya adalah yang C D. Mengotori tempat ibadah Ini tentunya tidak Kita lanjut ke soal nomor 11 Berikut Manfaat menanamkan sikap toleransi kecuali A. Hidup Lebih tentram Toleransi ya Kecuali Sorry Manfaat kecuali berarti ini bukan B. Persatuan terwujud Bukan C. Pembangunan negara mudah dilaksanakan Bukan Karena ini adalah manfaat D. Menambah konflik ya Kecuali ini Jawabannya paling kempat adalah yang D Kita lanjut ke soal nomor 12 Contoh wujud sikap dan perilaku toleran Yang dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat adalah A. Melaksanakan sikap sabar antar umat beragama Bila memungkinkan B. Memberi bantuan kepada orang lain Tanpa membedakan agama, suku, dan budaya C. Membiarkan tetangga untuk berbuat sesukanya D. Melaksanakan dan memahami ajaran agama lain Kira-kira apa jawabannya dikerik? Ya yaitu yang B. Memberi bantuan kepada orang lain Tanpa membedakan agama, suku, dan budaya Kita lanjut ke soal nomor 13 Indonesia adalah bangsa yang beragam Baik budaya, suku, agama, dan bahasa Dengan adanya Pancasila Bangsa Indonesia dapat A. Menghilangkan berbagai perbedaan yang ada Kurang tepat B. Menyeragamkan keanekaragaman Ini kurang tepat C. Memadukan keanekaragaman yang terjadi Kurang tepat D. Yang paling tepat Yaitu menyatukan keanekaragaman tersebut Kita lanjut ke soal nomor 14 Berikut perilaku toleran Yang dapat diterapkan dalam kehidupan sekolah Yang beragam suku, bangsa, dan agama Adalah A. Bergaul dengan semua orang B. Memilih teman yang pandai saja C. Bergaul dengan teman satu suku Ataupun D. Tidak bergaul dengan siapa-siapa Ya jawabannya apa kira-kira diketik? Jelas banget ya Yaitu yang A. Bergaul dengan semua orang Kita lanjut ke soal nomor 15 Contoh perilaku menghormati budaya orang lain adalah A. Membuat berbagai pakaian tradisional Kurang tepat Mengundang para budayawan daerah Kurang tepat C. Menyaksikan pertunjukan kesenian orang lain Jawabannya adalah yang C Baiklah adik-adik Terima kasih telah menyaksikan video kakak Soal nomor 1 sampai soal nomor 15 Apabila membutuhkan pembahasan selanjutnya Soal nomor 16 sampai akhir Silahkan tuliskan di kolom komentar Akan kakak buatkan videonya Sesegera mungkin Terima kasih untuk adik-adik Semoga mendapatkan nilai yang maksimal Pada PAT Kenaikan kelas ke kelas 8 Terima kasih kakak akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!